yang tidak dijelaskan secara utuh dan hanya dari satu pihak. Sebetulnya saya tidak biasa untuk melakukan atau membawa hal yang bersifatnya ranah privat ke dalam ranah publik, tetapi dalam hal ini saya sudah dilaporkan dan menjadi konsumsi media. Tidak mau pemberitaan makin meluas kali ini Wanda Hamida mengakui kalau dirinya melakukan pengerusakan rumah ke rumah mantan suami keduanya Daniel Patrick dan sang istri. Wanda Hamida mengukapkan juga dirinya punya alasan yang jelas, kangen sang anak yang tak dikembalikan oleh mantan suaminya hingga membuat Wanda Hamida menyusul marah-marah di rumah mantan suaminya sendiri. Tak hanya Wanda Hamida dari pihak kepolisian Metro Depok pun memberikan penjelasan saat Daniel Patrick bersama pengecara yang datang melaporkan Wanda Hamida yang melakukan pengerusakan rumah, jendela hingga pintu dirusak oleh Wanda Hamida. Malakai saya dibukakan pintu dan malakai dikembalikan kepada saya sebagai orang yang berhak sebagai seorang ibu dan secara putusan pengadilan ketika percayaan kami, malakai berada dalam pengasuhan. dan tidak dibukakan pintu, benar saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarin. Wanda Hamida yang sebelumnya sempat dikenal selalu ikut campur permasalahan artis dan juga komentator kritis, kali ini ternyata dirinya ada permasalahan dengan mantan suami keduanya. Bukan dibela oleh para netizen, nampaknya para netizen pun membicarakan Wanda Hamida dan menyebutkan Wanda Hamida mendapat karma karena kerap, ikut campur permasalahan artis-artis lain. Mendapat komentar-komentar di sosial media yang tak menyenangkan Wanda Hamida cuek dihujat netizen. Komentar para netizen tak berpengaruh di hidup Wanda Hamida katanya. Ter takut dengan pernyataan-pernyataan dari kubu sebelah yaitu mantan suami dari Wanda Hamida, kali ini Wanda Hamida mengungkapkan juga dirinya akan siap berjuang demi anaknya. Mengingat Wanda Hamida Ini adalah anak keempat untuk Wanda Hamida. Sebelumnya Wanda Hamida sempat menikah dengan Cikwa Hakim di karunetiga orang anak namun berakhir dengan perceraian. Selamat siang. Untuk teman-teman media yang beberapa hari ini menghubungi saya, sebetulnya saya tidak biasa untuk melakukan atau membawa hal yang bersifatnya ranah privat ke dalam ranah publik. Tapi dalam hal ini, saya sudah... Hey Kepalans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, dan klik here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax